Halo guys, welcome back to Madbro Gaming channel NoGamerLive Jadi sekarang gue sebelumnya, terima kasih buat Bro Ken yang sudah minjamin ID-nya Uncle ini untuk warga-warga Indonesia dan netizen Jadi disini gue mau membahas dan juga menawarkan ID-nya ini Jadi udah, ya effortnya dia buat main udah berkurang Dan sekarang mau dijual, tapi santai ya guys ya Jadi ini orang Singapura yang punya ID-nya dan ini pesaing-pesaingnya, rank-nya Dan ini gue klaim rekrutnya dulu ya Itu tabungannya udah ada 198 untuk elite rekrutnya Dan epicnya ada belasan Oke, kurang lebih gitu, balik lagi ke ID-nya Jadi terima kasih buat Bro Ken atau orang Singapura yang sudah minjamin Atau mempercayakan ID-nya ke gue, thank you Dan juga sekarang kita lebih ngebahas ID-nya ya Jadi dia pake core zombie man Dan juga ini pake TTM, kayaknya dia pencinta TTM ya Cuman disini mungkin dia ada beberapa case Atau beberapa masalah yaitu di up semua Oke nanti kita lihat dulu ya guys ya Soalnya dia yang Menurut gue tetap termasuk sultan Cuman mungkin Nggak se-hardcore yang lain Siaurum pun mungkin jauh lebih hardcore dari ini ya Tapi ID-nya cukup oke Dengan Ya mungkin lebih kepertahanan ya Disini ada nyamuk Nah ini dia subterranean di up ya Sayang ya, ini bisa dipake buat yang lain aja Dan ini genus Ini fascin man Amai beast king Lainnya standard ya Itu atom ini juga udah mulai nggak kepake Sekarang kita lihat ke eksklusif itemnya Sebetulnya gue bisa liatin statsnya Tapi kita fokus di eksklusif dulu Jadi tadi TTM sama si Kabuto ya guys ya Dan lainnya dia insignia-nya sih yang bagus Ini subterranean juga bintang 3 Nah ini ya Seperti yang gue bilang ya Mungkin dia buat Pick arena Dan ini ada Genus tadi juga bintang 3 Ini banyak banget yang harusnya bisa di reset Kalau misalnya nggak dipake Jadi sebelumnya masih bisa di otak-atik lagi ya Biar lebih maksimal Nah ini genusnya Gue penasaran heal-nya Oke Increase their speed 30% ya Oke heal-nya juga 250 Bagus Sudah bintang 7 ya Jadi ini kalau seandainya kalian mau pake di Core Zombieman juga bagus Genus Dan untuk buff gear-nya Harusnya sih standard ya Karena diliat dari top-nya Kerasa guys Jadi Karena gue bikin konten Kisei Dan juga ngebandingi Shaorum Miruhito Dan lain-lain yang lebih di bawah Jadi itu keliatan Top-up-nya itu berapa Sebetulnya itu tujuannya itu Karena game ini itu Top-up itu mengarah kemana gitu Gue pengen liat Jadi kalian pun juga sadar Dengan top-up berapa Dapetnya seperti apa Kurang lebih seperti itu Makanya gue cari-cari Sultan terus Biar tiap sultanan Pandangannya berbeda-beda Kalau ini bener-bener Buat zombieman nih Bener-bener Buat zombieman Kalau nanti ambil gyro-gyro Nah itu Kacau tuh Bakalannya Dia expertnya dikit banget Ini cuma king doang Bakalan susah dia Harus ada beberapa yang diriset Dan itu buang-buang waktu Buang-buang effort lagi Nah makanya itu Kalian harus mikir Lebih jauh ke depan Ini Orang Singapur Ya guys Nanti bakalan mungkin Ada sultan-sultan lain Yang mungkin Mempercayakan ID-nya Ke gue Buat di-review Itu aja sih Thank you Wah pencapaian sih ini Oke ini Omnichessnya Masih ada 12 Dan ini masih ada Keepsake Bakusan Snack Ini Tiket-tiketnya ya Dan ini juga ada Slingshot Sama Keepsake-nya Beast King Dan ini Omnichessnya Monster masih banyak Guys Jadi kalau kalian Nanti mau nyamuk Atau Goketsu Masih bisa Goketsu bisa dimasukin Kesini ya Jadi monster Shardnya bisa Dipake Oke Ini kita cek Laboratornya dulu Udah level 99 Ya ini ya Jadi Oke Untuk keepsake-nya Standard Standard ya Dibanding dengan Sultan-sultan yang Sudah pernah gue tunjukkan Terutama Kisih Oke Ini Untuk Sorry tadi Gue keluar ya Ini trainingnya Gue liatin Dan ini Achievement-nya Level 24 Dah bagus banget ya Guys Dan disini Training hall-nya Udah Lebih dari cukup Menurut gue Udah bagus banget Oke Standard Bagus Dan juga Ini untuk Hero-Hero yang Belum dia punya Jadi ada Tatsumaki Boros Geriugan Glory Bus Metal Bat Chose Dan satu lagi Tadi lupa Nggak kelihatan Oke Ini untuknya Dia Untuk stage Masih bisa Nomor satu Karena dia Mungkin kejar Level ya Oke Ini Shiver 6 Guys By the way Jadi Mungkin orangnya Juga mulai berkurang Tapi ini Menurut gue Masih rame banget Masih banyak yang aktif Dan juga Kalau lebih kayak gini Jadi itu Ada sultan yang Hardcore-nya Kalau dari segi start Kalau kalian Sudah liat Kisih bagus kan Ini Shiver 6 Dimana orang Mungkin sudah Mulai pada Kurang top-up-nya Ini squadnya yang Buat Si Boros Cuman Gue kurang Kayaknya gue kurang yakin Karena bisking sama Amai emasnya Setau gue HP-nya di bawah 800 ribu Atau 900 ribu Jadi kurang bagus ya Jadi ini nanti Mungkin kalau butuh Sama silver fang Gue masukin Tapi Bentar Ini harusnya silver fang Buat gantiin bisking Dan juga Tank top gue pindah ke belakang Garo gue pindah ke bawah Bentar Oke Garo-nya gue pindah ke tempat silver fang Takutnya kalau zombie mainnya mati Amai emasnya Sebenarnya bisa dimasukin Kalau di upgrade lagi Tapi Nanti gue liat Dulu ya Ini kayak gini Sebenarnya udah cukup Tapi gue liat dulu Bisking sama amainya Setau gue Itu gak terlalu di build guys Coba ya Ya Damagenya cukup Tapi HP-nya kurang ya Jadi harus di up lagi Kalau misalnya Kalian yang mau beli Sultan yang mau beli Dimainin Yang demen sama Zombie main Ini Buat core zombie main Nggak bagus banget Tinggal dimainin aja Sama dimodalin dikit Kalau pengen stuck Di sini Karena ini Resortnya juga Siap buat goketsu Jadi main Garo Sama goketsu ya Kurang lebih gitu sih guys Oke Kita tes ya Ini kita gak Usah sampai selesai Karena kalian pasti bosen Karena udah liat CC boros terus Ini kita Suruduk dulu Ini suruduknya Sakit ya Kayak 2,6 juta Semayang Ini gue shatter dulu Di sini Gue gak terlalu Kejar point Yang penting Gue mainin Biar kalian ada Bayangan kasar aja Tapi gue gak Sepenuhnya Harus 100 juta Tujuannya cuman Buat ngetes Apakah yang di belakang Itu bisa mati Atau enggak Kalau gak bisa mati Berarti king gue Bakal fuck up Karena HPnya Cuman 1 juta Karena dengan Glory burst Kena Ngasih korot Atau zat asem Ke silver feng Itu tambah Attack 10% Jadi ada kemungkinan King gue bisa mati Walaupun udah Ketolong bank Dan ada shield Dari TTM Karena yang masuk Extra damage Setau gue Ini gue heal dulu Oke Ini heal lagi Biar full semua Biar aman Jadi disini Garo bisa dinaikin Terus Setnya Ya setnya Si Kabuto Juga bisa dimainin Ini sebenernya Udah cukup bagus ya Ini udah diatas Rata-rata ya Cuman masih bisa Di up lagi Masih bisa Di up lagi Ini orangnya Soalnya udah Relive ya Back to relive ya Udah ngain Terlalu Gila-gilaan lagi Ini menurut gue Masuk menengah Ke atas Si ID-nya Cuman lebih Stuck di Zombieman Ini gue tabrak lagi Pake TTM 3 juta Oke Gue Oh iya Nanti Di akhir video Juga gue kasih tau ya Guys Gue bakal review Apa lagi Tapi mungkin Yang di Singapura ini Jauh lebih menengah Ke atas ya Yang gue liatin Gue sebetulnya pengen liat Yang will-will Yang parah-parah Si ikan paus Ikan paus Yang parah-parah Yang di atasnya Kise lah Kalau bisa Sebetulnya Cuman pengen buat Edukatif aja sih Maksudnya dengan top up tuh Bisa dapet seberapa jauh sih Karena sejauh ini Yang paling gila Menurut gue Tetap Kise ya Sejauh ini Yang pernah gue pegang Xelius pun juga gila Termasuk Free Free player Gila ya Cuman Kise itu Kayak Fasenya lebih cepet Sedangkan ini Lebih ke menengah Ke atas Mungkin Selevel Dibuatnya Serum dikit ya Ya Selevel Serum lah Sebetulnya Cuman Ini mungkin Dia ada beberapa Yang gak efektif aja sih Oke Ini jadi Dia bisa di 180 ya Atau bisa di Orange tier 3 chest Oke Kurang lebih itu Ini kita tes Buat Dailynya Kita claim Jadi ini udah Selevel 97 Dan aman Sampai terakhir Dan untuk Training challenge-nya pun Juga aman Sampai terakhir ya Wajar Kalau udah top up itu Harusnya Ini udah Bukan masalah lagi ya Oke Ini juga aman Mungkin tujuannya Dia naikin Subterranean Dan nyamuk itu Tujuannya Buat salah satunya Buat daily juga guys Oke Ini Namanya ada Father gitu ya Father Uncle Oke Dari segi BP Dia gak kalah kok Coba kita lawan ya Ini Squadnya sementara Seperti ini Gak gua rubah-rubah aja Coba kita lain Yang nomor 7 Harusnya menang sih Dari BP ya Coba Serudu Nanti gua skip aja Biar kalian gak bisa Lihat semuanya Tapi BP menang Jadi Perluangnya Besar Berarti Dari squadnya Ada yang unggul Kasarnya Seperti itu aja Ini Kingnya gak sakit ya Kingnya kalian gak bisa Berekspetasi Seperti Kise Karena Kise itu Udah abnormal Guys Masuknya Gearnya belum perfect ya Kalau perfect Kalian udah gak usah tanya deh Oke Ini menurut gua Gak yang Hardcore-hardcore Banget ya Sultannya Sultannya Termasuk sultan Tapi gak Yang Wow gitu loh Ini kita Meluncur ke monsternya Monsternya Ranking 4 Eh 16 Tadi gua gak keliatan Ini kita coba dulu ya Kok gak Mungkin gara-gara Gak dimainin Jadi mungkin jadi Kegeser gitu ya Kadang gitu Kan Orang suka cari kelemahan Dari squad kita ya Ini kita skip aja Kok gak terlalu Yang penting menang Bisa menang Nanti gua mainin sampe mentok deh Untuk monsternya ya Soalnya gak terima gua Kalau ID kayak gini Gak sepuluh besar Oke Ranking 11 Kita coba naikin lagi BP nya gak beda jauh Harusnya bisa menang ini Tapi ini Borosnya sakti pasti Nah Ini nomor 4 nya nih 5.200.000 Kita lihat dulu ya Kita rubah-rubah dikit doang guys Menang bisa Oke Jadi ini Kalahannya Mungkin Dia gak ada dot Karena udah ada vaccine man Dan juga Musuhnya itu boros Mati gak nih 2.100.000 Berarti nanti gua Taruhin itu aja Taruhin kabutu aja Harusnya gak mati Tapi nanti kita Coba cek dulu Bentar ya Sabar guys Gue ganti DS Kok ini baru tau gua Ini gua ganti DSK Tapi yang gak block Karena tujuannya Biar borosnya mati Itu aja Ini posisi gak gua ganti dulu ya Dilihat yang berlutut ada berapa Ini gua skip nanti Yang berlutut ada berapa Kalau selesaikan Biasanya yang mati Itu keliatan Lagi berlutut Oke Ini kita tes Nah Lebih banyak yang mati ya Itu cuman kabutu doang tuh Oke Jadi basically Kabutunya gua pindah ke atas Ke tempatnya DSK Reflect dari Boros kill Harusnya maintain damage Jauh lebih bagus ya Oke Kita liat Menang gak Ini sepele loh Di rumahnya sepele Nanti belum Karakter-karakter lainnya Gearnya diganti Terus nanti mungkin ada DSKnya di up Pake glory boss Atau pake konbu Bisa menang Nah Langsung sekarat ya Cuman karena Tendangannya Si boros Ke kabutu Ini di heal Jadi rotasi skillnya pun Juga harus kalian perhatikan Rotasi speednya Turnnya siapa Dan jadwal yang jalan Menangan Effortless Gak ngapa-ngapain Cuman pure ganti core Ganti posisi Dan selesai Ini sebetulnya masih bisa Di up-in lagi Cuman Ini ajalah Udah lebih dari cukup Gua rasa itu aja guys Thank you yang udah nonton Ini gua liatin dulu Recharge-nya Jadi udah pasti mentok ya Jadi Thank you buat bro Ken Ang Dari Singapura Yang sudah minjemin ID-nya Semoga bisa cepat laku Dan Itu aja dari gua Thank you for watching See you on the next video Salam it, bros Sampai jumpa di video